Selamat berjumpa kembali, pada kesempatan yang indah saat ini saya Midsi Anggriani kembali menemani Sobat Maestro dimanapun berada. Baiklah Sobat Maestro ada satu ayat saja yang akan kita renungkan bersama dari 2 Samuel fasal 3 ayat 1. 2 Samuel fasal 3 ayat 1 kita siapkan bersama dan mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapak untuk kebaikan, kasih setia, penyertaan, perlindungan dan juga kesempatan-kesempatan yang kau berikan bagi kami. Terlebih lagi saat ini untuk kami sejenak kembali mendengar apa yang Tuhan ingin katakan melalui firmanmu. Sucikan dan kuduskan kami, layakan kami di hadapanmu ya Bapak, supaya kami juga boleh berkenan di hati Tuhan dan kami juga boleh mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami dan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biar kuasa roh kudus yang memberkati dan mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan dan melakukan setiap firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon, Haleluya. Amin. Sobat Maestro 2 Samuel fasal 3 ayat 1 demikian bunyinya. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Sobat Maestro kalau kita mengamati dalam kehidupan ini ada orang yang diberkati oleh Tuhan, tapi ada juga yang sepertinya tidak diberkati. Sebagian orang mengalami hidup yang senang, tapi ada juga orang yang begitu susah dan menderita. Mengapa Sobat Maestro pertanyaannya? Seseorang diberkati dengan kesenangan, dengan banyak hal, dan yang lain tidak. Pertanyaan aktual ini juga sering menjadi pertanyaan kita sebagai orang Kristen. Bahkan banyak yang bertanya secara umum juga. Kalau si A diberkati Tuhan, kenapa saya tidak? Kalau si B diurapi dan dipakai Tuhan, kenapa saya tidak? Mari Sobat Maestro kita mau belajar dari kisah Daud dan kisah Saul yang pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkannya untuk kita tahu rahasia keberhasilan dan kegagalan mereka dalam meraih berkat dan pertolongan Allah di dalam kehidupan juga di dalam pelayanan mereka. Saya mengajak kita sekalian untuk mendengar dan melihat bagaimana kehidupan Daud dan Saul. Sebab mereka merupakan contoh yang konkret untuk pokok bahasan saat ini. Dan topik ini saya akan angkat dari 2 Samuel fasal 3 ayat 1. Yang tadi kita sudah baca bersama-sama dikatakan peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Ayat ini merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri. Sebab Allah sendirilah yang mengatakan bahwa Daud diberkati Tuhan, sedangkan Saul tidak. Mengapa demikian? Dan apa sebenarnya masalahnya Sobat Maestro? Nah inilah yang akan kita dengar bersama-sama dari kedua tokoh yang akan saya ambil yaitu dari Daud dan Saul. Yaitu bagaimana dari pihak Daud dan pihak Saul ada segi positif maupun negatifnya. Dan Sobat Maestro, bagaimana keberhasilan Daud dan mengapa ada kegagalan di pihak Saul? Dengan demikian kita akan mengerti apa rahasia atau masalahnya seseorang itu diberkati Tuhan dan yang lainnya tidak. Sobat Maestro, diterima atau tidak ada orang-orang tertentu yang lebih diberkati Tuhan daripada orang lain. Mengapa demikian? Apakah Tuhan pilih kasih atau membeda-bedakan umatnya? Tentu tidak, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang-orang tertentu lebih diberkati daripada yang lain. Baik Daud maupun Saul adalah kedua tokoh yang merupakan gambaran yang nyata dan yang sangat relevan bagi kita sebagai umat Tuhan yang dikasihinya. Sobat Maestro, kenapa Daud diberkati Tuhan dan Saul tidak? Pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa Daud adalah orang yang berhasil, orang yang diberkati Tuhan. Dan rahasia keberhasilan Daud ini adalah karena hidupnya berkenan di hadapan Allah. Penilaian ini dikemukakan sendiri oleh Allah melalui hambanya. Dalam surat lukas di kisah para rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita dengar Sobat Maestro, kenapa Allah lebih memberkati dan lebih mengurapi Daud? Kenapa Allah lebih menyertai Daud ketimbang kepada Saul? Mengapa Daud makin lama makin kuat, sedangkan Saul makin lama makin lemah? Jawabnya jelas, keberhasilan Daud adalah karena ia berkenan di hati Tuhan. Yaitu menyenangkan hati Bapak di surga. Sebab Daud lebih mengutamakan untuk menyenangkan hati dan memuaskan hati Allah daripada hati manusia. Daud juga lebih hormat kepada Allah daripada kepada manusia. Itulah Daud maka Allah sangat memberkati dia. Kalau kita mau berhasil seperti Daud, kita juga perlu bertanya, apakah hidup saya ini berkenan di hati Allah atau tidak? Nah Sobat Maestro, supaya kita berkenan di hati Bapak kita di surga, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati manusia semata-mata, tapi menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau orang yang menyenangkan hati Tuhan, pasti juga menyenangkan sesamanya. Karena ada banyak orang yang tidak menyenangkan Tuhan, bisa dilihat dari kehidupannya yang tidak menyenangkan sesamanya. Banyak orang yang sangat menyebalkan dari perkataannya, dari penampilannya, dari apa yang dibicarakannya, semuanya menyebalkan dan tidak menyenangkan. Kehadirannya selalu dihindari oleh orang lain. Bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan Sobat Maestro? Tapi sebaliknya saya percaya, kalau kita sangat berkenan di hati Allah, menyenangkan hati Tuhan, pasti orang tersebut adalah orang yang menyenangkan sesama juga Sobat Maestro. Orang senang dekat orang-orang seperti ini. Orang senang bergaul dengan orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, karena dia sudah berkenan di hati Tuhan, pasti juga menyenangkan sesamanya. Galatia 1 dan 10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sobat Maestro, kalau kita mau menyukakan hati manusia, kalau kita mau mencari perkenanan manusia, maka kita tidak berkenan di hadapan Allah. Itu yang Rasul Paulus maksudkan ketika ia berkata, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Artinya kita tidak layak menyandang hamba Kristus, jika kita masih hanya menyenangkan hati manusia. Sebab orang yang demikian, hakikatnya adalah hamba manusia, yaitu orang-orang yang melakukan perintah dan kehendak manusia, bukan keinginan Allah. Jika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, yaitu menyenangkan hati Bapak di surga, maka Allah tidak segan-segan memberikan segalanya kepada kita Sobat Maestro. Dia akan membuat kita semakin lama, semakin kuat dan semakin diberkati. Tetapi Sobat Maestro, sekarang kita akan memperhatikan bagaimana kehidupan Saul. Kenapa Saul gagal dalam hidupnya? Kenapa Saul tidak diberkati oleh Allah seperti Daud? Mari kita dengar apa yang Alkitab katakan tentang rahasia kegagalan Saul. Yaitu dalam 1 Samuel 15 ayat 24 sampai 26, saya akan bacakan saja. Demikian Tuhan berkata. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Sobat Maestro, Saul ternyata lebih takut kepada rakyat. Saul adalah orang yang takut kepada manusia, yaitu kepada rakyatnya sendiri. Sehingga dia membiarkan mereka membawa barang-barang jarahan berupa kambing domba yang tambun yang telah dilarang oleh Tuhan. Dalihnya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Dan itulah rahasia kegagalan Saul. Untuk memperoleh berkat Tuhan, dia sudah gagal. Karena dia maunya berkenan kepada manusia saja. Sobat Maestro, Karena Allah tidak berkenan dengan tindakan Saul, maka Allah pun tidak menyertai dan tidak memberkati Saul. Sobat Maestro, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga seringkali melakukan tindakan yang bodoh seperti Saul, bukan? Yaitu kita seringkali takut kepada manusia. Sehingga kita kompromi dengan dosa. Kita tidak mau ribut dengan orang atau dengan manusia karena kebenaran. Kita seringkali di depannya kita bermuka manis, tapi di belakangnya kita marah-marah, di belakangnya kita ngomel-ngomel. Sobat Maestro, seringkali kita seperti itu. Kita mau berkenannya kepada manusia. Dan hal itu sangat tidak berkenan di hadapan Allah. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17, ayat 5 dan 7 dikatakan, Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sobat Maestro, Kalau kita sudah tahu prinsip ini, kebenaran adalah kebenaran. Karena itu kita harus berani hidup benar. Berani berkata benar. Dalam arti kita harus berani berjalan di atas kebenaran. Yaitu lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Banyak orang Kristen takut kehilangan saudaranya, takut kehilangan ayahnya, takut kehilangan ibunya, takut kehilangan anaknya, takut kehilangan temannya, takut kehilangan pekerjaannya, karena kebenaran. Takut tidak diakui sebagai anak atau saudaranya lagi. Dalam hal ini yang paling penting adalah kita tetap diakui oleh Allah sebagai anaknya, yaitu sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Sobat Maestro, Adakalanya Tuhan itu mau menguji hati kita. Apakah kita mencintai Tuhan atau manusia? Sebab kalau kita mau mengikuti Kristus, pasti ada tantangannya. Dan tantangan yang paling berat adalah dari keluarga kita sendiri, Sobat Maestro. Demikian juga kalau kita mau maju di dalam Tuhan, mau rajin ke gereja, mau aktif dalam pelayanan. Seringkali kita takut atau khawatir, jangan-jangan teman-teman akan meninggalkan kita atau orang tua kita mengusir kita. Karena mereka tidak percaya Tuhan dan tidak mau mengakui kita lagi sebagai anak. Sobat Maestro, kondisi seperti ini memang sulit. Tetapi kita harus berani membayar harganya. Untuk mengikut Tuhan, ada pengorbanan sebagai harga yang harus dibayar. Jangan takut. Allah Bapak kita di sorga akan memelihara kita. Akan mencukupi dan memberkati kita, Sobat Maestro. Sekalipun dikatakan ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi mengapa Daud diberkati Tuhan? Karena kehidupannya berkenan di hati Tuhan. Yaitu dia tidak takut kepada manusia, tapi hanya takut kepada Tuhan. Sedangkan Raja Saul tidak diberkati Tuhan. Dikarenakan kehidupannya tidak diperkenan Tuhan. Sebab ia ternyata lebih takut kepada manusia, kepada rakyatnya daripada kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika kita merindukan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau belajar dari pengalaman kehidupan Raja Daud. Yang lebih takut kepada Tuhan. Takut dan hormat kepada Tuhan. Dan dengan cara mengandalkan Tuhan dalam segala tindakan, kita bersandar kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, kepada pertolongan Tuhan. Maka berkat yang sama akan mengalir juga kepada kita, Sobat Maestro. Lalu rahasia kedua, selain berkenan kepada Tuhan. Apa rahasia kedua? Keberhasilan dari Daud. Sobat Maestro. Ada keberhasilan dari Daud dan kegagalan Saul. Karena Daud melakukan kehendak Allah secara penuh. Sedangkan Saul sebaliknya. Hanya melakukan firman sebagian saja. Sobat Maestro, mari kita perhatikan. Kedua figur ini mulai dari keberhasilan Daud lalu kegagalan Saul. Rahasia keberhasilan Daud yang kedua adalah keberaniannya untuk melakukan firman Tuhan secara utuh. Tanpa harus kompromi dengan musuh-musuhnya. Dan hal ini dikatakan di dalam kisah para rasul 13 ayat 22. Dikatakan tentang Daud. Allah telah menyatakan. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Ini pernyataan Tuhan sendiri Sobat Maestro. Untuk Daud. Dan berdasarkan ayat ini kita dapat mengerti bahwa rahasia Daud. Yang menyebabkan dia diberkati Tuhan adalah Daud. Sebagai orang yang berani melakukan segala kehendak Tuhan dengan utuh. Tidak sepotong-sepotong. Dari kunci keberhasilan Daud ini Sobat Maestro. Kita belajar bahwa keberhasilan yang sama juga akan kita peroleh. Jika kita juga mau melakukan semua perintah Tuhan seperti Daud. Dengan demikian kita memenuhi kewajiban kita yaitu menyenangkan hati Bapak di surga. Yaitu dengan cara melakukan firman Tuhan secara utuh. Maka Allah akan menggenapi janjinya kepada kita. Sebab dia tidak pernah ingkar janji. Asalkan kita mengerti kewajiban kita. Kita melakukan perintah-perintahnya. Sobat Maestro. Kalau Saul melakukannya hanya sebagian saja. Oleh sebab itu dia gagal. Gagal menjadi seorang yang diberkati Tuhan. Karena dia hanya melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya sebagian saja. Diceritakan dalam firman Tuhan pada waktu orang Israel diserang oleh orang Amalek. Lalu Saul selaku Raja Israel dia diperintahkan Tuhan melalui Nabi Samuel untuk menghancurkan secara total bangsa Amalek. Saul memang telah menghancurkan bangsa Amalek. Seluruh rakyatnya dipunuh. Tapi rajanya dibiarkan hidup. Sementara itu bangsa Israel merampas kambing domba. Lembu sapi yang tambun-tambun. Sedangkan yang kurus-kurus ditumpasnya. Dengan demikian Saul hanya melakukan perintah Tuhan sebagian saja. Dia tidak melakukan keseluruhannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Sebab itulah Tuhan tidak berkenan kepadanya. Di sini kita tahu Sobat Maestro. Bahwa penyebab kegagalan Saul untuk menerima berkat Tuhan adalah karena dia tidak melakukan seluruh kehendak Tuhan. Dia hanya melakukan firman Tuhan sebagian saja yang menyenangkan hatinya. Yaitu yang sesuai dengan seleranya. Dan inilah yang menyebabkan Tuhan tidak memberkati Saul. Sobat Maestro. Biarlah dengan kita belajar mengetahui apa yang menjadi kegagalan Saul. Kita juga boleh belajar bagaimana kita harus taat Sobat Maestro. Daud diberkati tetapi Saul tidak. Karena Daud melakukan perintah Tuhan sepenuhnya secara utuh tanpa memilih-milih. Dengan cara demikian maka dia sangat diperkenan Tuhan. Maka Allah memberkatinya. Sedangkan Saul melakukan firman Tuhan tetapi hanya sebagian saja. Dan hal ini dilakukannya karena dia takut kepada rakyatnya. Dengan alasan takut kehilangan masa. Sebab itu Allah membencinya. Maka dia tidak diberkati oleh Tuhan. Lalu ada hal yang lain. Ya Sobat Maestro selain Daud berkenan. Daud melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga mengapa Daud diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan lihat kehidupan Daud dan Saul dalam kelanjutan kisahnya. Waktu itu terjadi pertentangan antara Daud dan Saul. Pertentangan ini memang telah lama terjadi. Yaitu sejak Daud diangkat menjadi panglima tentara Israel. Sumber perpercahan itu terjadi karena ada sekelompok orang yang memuji-muji Daud. Karena keberhasilannya mengalahkan musuh. Dan kejadian ini sangat menyebalkan hati Saul. Saul jadi iri sehingga dia benar-benar iri kepada Daud. Dan sejak saat itu Saul berikhtiar untuk membunuh Daud. Maka Daud dengan terpaksa melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain. Dan kondisi seperti ini menyebabkan Daud benar-benar terjepit. Dalam situasi yang sangat kritis seperti itu. Baik Saul maupun Daud sama-sama diperhadapkan dengan ujian hidup yang berat. Lulus dan tidaknya mereka tentu ditentukan bagaimana cara mereka mencari jalan keluar. Lari kepada manusia dan minta pertolongannya. Atau lari kepada Tuhan dan menantikan berkat dan pertolongannya. Sobat Maestro ketika diperhadapkan dengan kesulitan dan tekanan hidup. Rupanya Daud mengambil keputusan yang tepat. Yaitu dia mencari Tuhan. Dia lari kepada Tuhan. Dia memohon pertolongannya. Dan perhatikan prinsip hidupnya dalam hal ini. Seperti yang dituliskan juga dalam Masmur 27 ayat 4 dikatakan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baiknya. Sobat Maestro. Daud adalah tipe orang yang suka berdoa. Suka diam di dalam baik Allah. Waktu kesulitan datang yang menyebabkan dia tertekan dan putus asa. Sekalipun dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia masuk ke dalam baik Tuhan yang kudus. Dan menikmati kemurahannya yang ajaib. Dia mengerti bahwa Allah adalah tempat untuk mengadukan segala keluhan hati dan beban hidup. Sebab itu dia tidak lari kepada manusia. Berharap dan meminta tolong kepada manusia. Tapi Daud lari kepada Tuhan. Karena dia lari kepada Tuhan. Maka Allah menyertai dan memberkatinya. Berbeda dengan Saul. Karena Saul berbeda dengan Daud ketika menghadapi masalah. Tentu berbeda hasilnya. Saul lari kepada manusia. Dikisahkan ketika orang Filistin menyerang bangsa Israel. Saul mengalami ketakutan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjawabnya. Tentu sesuatu yang harus dibereskan. Setidaknya Saul harus tetap berharap kepada Tuhan seperti Daud. Tapi Saul ketika doanya tidak dijawab. Ia mulai mencari arwah-arwah. Tindakan seperti ini Sobat Maestro. Bukan hanya merupakan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melainkan juga merupakan kutuk di hadapan Tuhan. Sobat Maestro itulah kegagalan Saul. Oleh sebab itu biarlah setiap kita juga belajar. Untuk kita benar-benar melakukan kehidupan kita ini. Dengan contoh yang baik seperti Daud. Dia berkenan di hati Tuhan. Dia juga mencari Tuhan. Dia juga sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan. Sobat Maestro biarlah setiap kita juga belajar. Seperti juga Daud. Daud yang melakukan perintah Tuhan secara full. Secara penuh. Biarlah setiap kita juga belajar untuk hal itu. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita. Dengan damai sejahtera. Dengan penuh sukacita. Dan Tuhan akan menolong kita. Mulailah dari diri kita sendiri Sobat Maestro. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri Hidup jujur dengan hikmat Tuhanku Dekatku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Tuhan akan ku mulai dari diriku melakukan sikap yang benar. Biar pun kecil dan sederhana Tuhan dapat membuat jadi besar. Sobat Maestro mulailah dari diri kita sendiri. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Biarlah kalau kita mau berkenan kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Menyenangkan hati Tuhan. Melakukan firman Tuhan secara utuh. Dan carilah Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan ditemui. Dan setiap kita akan dekat dengan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah setiap kita punya hati yang teguh yang dijagai oleh damai sejahtera. Dan Tuhan akan selalu ada beserta bersama dengan kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapak. Untuk firmanmu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kalau kami berkenan di hatimu. Kami juga melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam perintah Tuhan lewat firman Tuhan. Dan ketika kami juga selalu mencari Engkau dan mengandalkan Engkau. Tuhan akan dekat dengan kami. Dan kami dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kami. Menyertai kami dan kami adalah orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh meneguhkan hati kami. Membuat kami melangkah dengan mantap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan menghadapi setiap hal dalam kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan akan menolong. Terima kasih Tuhan Engkau yang sudah memimpin kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita boleh maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan menolong kita dan memimpin kita serta melindungi kita. Baiklah Sobat Maestro dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung. Saya Mitsi Anggriani akan segera undur diri. Tuhan memimpin kita semua. Shalom. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.